Pemirsa Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak akibat wabah COVID-19. Program ini juga menggandeng beberapa lembaga filantropi untuk menghimpun bantuan. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai, dan pemberian bantuan melalui situs korona.jakarta.go.id slash KSBB. Sejak 24 April 2020 hingga 11 Mei 2020 pukul 12, POKJA KSBB telah mengumpulkan komitmen untuk 157.828 paket sembako, 81.740 paket makan siap saji, 12.094 paket lebaran, dan 511 paket THR untuk warga yang retan secara ekonomi di tingkat RW. Berdasarkan kompilasi data komitmen yang masuk disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing RW, maka data keterpenuhan kebutuhan RW pada minggu ketiga Ramadan per 11 Mei ini, terdapat 26 RW yang telah terpenuhi kebutuhannya dari total 55 RW menerima bantuan KSBB. POKJA KSBB juga telah menerima komitmen bantuan dari berbagai kalangan, yang saat ini terdapat 34 donatur perusahaan atau kelompok dan 4 donatur perseorangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan 6 mitra penyalur resmi bantuan atau agregator, yaitu Aksi Cepat Tanggap atau ACT, PMI DKI Jakarta, Rumah Zakat, Dompet Do'afa, Human Initiative, dan Basnas Basis DKI.